Pertama, 14 tahun Al-Madinah berkhidmat, saya ingin mengungkapkan apa yang dikatakan oleh salafus soleh dengan ungkapan yang ini menjadi motivasi besar buat saya, yang dikatakan man khodama khudima, itu satu. Man khodama khudima, siapa orang yang berkhidmat melayani, tuluskan Allah Ta'ala, karena kuatnya cinta kepada Rasulullah dan umatnya, maka khudima, dia akan dilayani oleh alam semesta. Yang kedua kata ulama salafus soleh, man khodama khudima, tadi man khodama khudima, ini yang kedua, man khodama khudima. Siapa yang berkhidmat melayani, ya, umat Rasulullah SAW, karena Allah Ta'ala, dan karena cintanya kepada Rasulullah dan mengikuti salafus soleh, maka kata ulama khudima, dikedepankan, didahulukan, ya khudim, jadi dikedepankan, diduluin, alhamdulillah. Ya, hirobil, alamin, dan alhamdulillah, ini jangan-jangan kita pelayan masjid yang terbanyak selama 14 tahun berkhidmat, yang paling banyak diundang sama Allah dan Rasulullah menjadi tamunya di Tanah Suci. Ada nggak 20 orang selama 14 tahun? Bahkan ada yang berangkatnya bukan sekali, ya, ada 2 kali, ada 3 kali, ada 4 kali, ada 5 kali, ada 7 kali, alhamdulillah. Termasuk saya, belasan kali saya berkah, umroh, dan 1 kali haji, ini wasilahnya bukan karena saya bekerja di perusahaan, atau karena perusahaan saya punya, ataupun apapun, tapi ini berkatnya dari Allah buat Rasulullah yang dibagikan, dicurahkan kepada kita di masjid Al-Madina. Alhamdulillah, 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 kemudian, ini yang tadi dibacakan surat Toba oleh Ustaz Rahim, ketua DMI, Orang yang memakmurkan masjid, syaratnya iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, ya, kiamat, kemudian, pada sembahyang, tapi tahu, kemudian, tidak nahan zakat, terima kasih. Terima kasih.